Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Sumut. Saudara Universitas Katolik Santo Tomas gelar acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 di Aula Bina Media Universitas Katolik Santo Tomas. Acara yang diikuti ribuan mahasiswa secara daring diisi dengan kuliah umum oleh Kapolda dan Gubernur Sumatera Utara. Acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB diawali dengan perkenalan rektor dan seluruh akademisi Universitas Katolik Santo Tomas. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kegiatan PKKMB tahun ini hanya diikuti oleh puluhan mahasiswa-mahasiswi secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan ribuan mahasiswa lainnya mengikuti kegiatan PKKMB secara daring. Rektor Universitas Katolik Santo Tomas Prof. Sihol Situngkir memberikan pemaparan terkait sistem pendidikan di Indonesia, khususnya Universitas Katolik Santo Tomas. Seluruh mahasiswa dan mahasiswi baru yang ikut dalam kegiatan PKKMB ini diharapkan menjadi mahasiswa yang profesional dan menjadi SDM yang unggul. Menurut Sihol Situngkir, meski kegiatan dilakukan di tengah pandemi, dengan mengedepankan protokol kesehatan, tugas pembinaan harus tetap dilakukan. Agar mahasiswa-mahasiswi yang baru dapat mendapat bekal yang baik, agar memiliki moral ketekunan sehingga menjadi SDM yang unggul ke depannya. Membatasi hanya 30 orang offline, yang 1.200 ke atas kita bisa lihat itu adalah lewat JUM. Kami buka JUM ke seluruh Sumatera Utara. Dan ini adalah bagian dari cara kami membina mahasiswa yang akan datang ke sini, membangun moral, membangun integritas, membangun ketekunan sebagai generasi muda harus menjadi SDM unggul ke depan. Dalam kegiatan PKKMB tersebut hadir juga sebagai pembicara Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martwani Sormin. Dalam kuliah umumnya, Kapolda memberi materi bela negara yang harus dimiliki oleh seluruh mahasiswa dan mahasiswi baru Universitas Katolik Santo Tomas. Kapolda berharap seluruh mahasiswa memiliki wawasan kebangsaan cinta tanah air, karena mahasiswa dan mahasiswi baru merupakan aset negara. Harapan kita seluruh sipitas akademika unika Santo Tomas Medan, dia akan memiliki wawasan kebangsaan cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa ini. Karena mereka adalah aset-aset milik bangsa untuk ke depan dalam rangka Indonesia maju. Tanpa SDM yang unggul, Indonesia yang maju tidak bisa tercapai. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, yang juga memberikan kuliah umum, mengapresiasi kegiatan PKKMB. Karena meski dalam kondisi pandemi, unika Santo Tomas dapat menggelar kegiatan PKKMB untuk memberi motivasi bagi mahasiswa baru. Karena kondisi boleh beda, tapi motivasi tidak boleh beda. Harus lebih semangat, sehingga bisa kita kalahkan gangguan-gangguan, hambatan-hambatan yang diakibatkan COVID-19 ini. Di tahun akademik 2020-2021, Universitas Katolik Santo Tomas Medan menerima 1.277 mahasiswa dan mahasiswi baru. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.